Terima kasih Ke Arema Nah ini juga Boboto sendiri ataupun Support Persib sendiri diberikan Kesempatan bahkan Diberikan jatah juga 500 tiket untuk bisa mendukung langsung Di stadion Bahkan ada rapat koordinasi Nah dengan adanya pertemuan Antara Viking atau Boboto dengan Arema ini menurut Anda seperti apa nih Kang Eko Ya itu sebelum kita kesana Jadi yang namanya Kuota atau jatah Untuk supporter tamu Itu kan memang diregulasi diatur Sekian persen Namun dalam beberapa Kasus memang ada pertimbangan Untuk sepak bola di Indonesia Terkait keamanan Biasanya ya karena rivalitas Supporter kedua tim Nah seperti ini nih lawan apa PSIS dengan PSIS dengan persis nih PSIS persis karena kemarin ada kejadian Sampai meninggal dunia Akhirnya diputuskan Supporter persis Tidak boleh Datang ke Jogja Nah seperti itu pertimbangan Tapi secara prinsip memang harus ada Kuota untuk tim tamu Nah untuk yang Dengan Aremania ya Kang Arya Ini kan Dalam beberapa tahun terakhir ya Hampir 10 tahun nih Kalau saya hitung Memang Tidak ada lagi tuh Aremania Nonton ke Bandung Boboto Nonton di Malang ya Secara vulgar Maksudnya ya Kalau yang sembunyi-sembunyi Ada aja gitu Nah ini juga sebetulnya Membuat Saya agak Bingung ya Karena sebetulnya Antara Boboto Dengan Aremania Itu gak ada masalah Kang Arya Gak ada masalah Saya tuh dulu Rutin ke Malang tuh Setahun dua kali Kenapa? Karena selain Arema Dulu di Malang itu Ada juga Persema Jadi lawan Persema Malangnya Nonton di Gajayana Lalu nonton Aremanya di Kanjuruhan Nah Apa? Saya bilangnya bukan Bukan permusuhan ya Karena saya selalu menganggap Sebetulnya Antara Aremania Dengan Boboto itu Gak ada permusuhan Saya mengatakan ini Kecanggungan Memang ada kecanggungan Kenapa? Karena Aremania ini kan Sahabatnya Jekmania ya Jadi Aremania Adalah sahabat yang Sangat dekat dengan Pendukung Persija Nah sedangkan Pendukung Persija Kita tahu kan Ada hal yang Apa? Yang Yang gak harmonis lah Dengan pendukung Persib Gitu ya Lalu Di lain sisi Boboto Itu image nya ya Adalah sahabatnya Bonek kan Nah sementara Sudah sejak lama Bonek dengan Aremania itu Ada Persoalan juga Gitu Nah jadi saya melihatnya nih Ini bukan permusuhan loh Aremania sama Sama Boboto Tapi cambung aja gitu Karena temannya Kamu Ternyata Musuh kami Gitu kan Ya maksudnya Ada persoalan dengan kami Sedangkan Yang gak Yang gak deket sama kami nih Ternyata malah kamu temenin Gitu Jadi saya melihat seperti itu Makanya pertemuan Antara Apa? Tentulan Boboto Yang ke Malang ya Itu bagus Perlu diapresiasi Perlu diapresiasi Kenapa? Karena yang berinisiatif Menawarkan kuota itu ya Walaupun itu memang aturannya Tapi kan Orang-orang kan Pasti nganggap Udah gak bisa nonton di Malang kan Eh ternyata Pantelnya berinisiatif nih Menawarkan terbuka Kabar terakhir tuh Cuma dapet 500 memang ya Iya Awalnya kan 2000 Tapi Jadi 1500 Terus kabar terakhir Dapet 500 nih Itu perlu diapresiasi Karena Yang menawarkan adalah Pihak pantelnya Alias Pihak dari Malang tuh Nah Boboto sudah benar gitu Karena kalau dari sana menawarkan Kita nyediom aja ya Ya itu kan gak akan terjadi apa-apa Tapi dari sana menawarkan Lalu digayong sambuti Di respon Oli Boboto Datang kesana ya Soan Segala macem Ini udah Dari kemarin ya Sempat viral juga nih Gambar-gambarnya Ini bagus Kang Arya Karena Yang pertama adalah Pada intinya Malang sama Bandung tuh Gak ada masalah Gak ada masalah Ya Saya masih ingat banget Dulu waktu presid main di Siliwangi ya Itu mah Setiap kali Arema main ke Bandung ya Aremanya pasti dateng gitu Gitu Nah Terus yang kedua Untuk Hal-hal baik gitu ya Hal-hal yang benar Memang harus dimulai gitu Ya Karena apa? Karena saya perhatikan memang di Twitter ya Terutama di Twitter nih Ada beberapa kelompok yang Sketis ya Lalu juga Kayaknya Masih belum berkenan Masih belum berkenan dan lain sebagainya Tapi yang gak apa-apa ya Itu kan Lain persoalan Tapi intinya kan Menyudahi kecanggungan ini kan Hal yang baik Hal yang benar ya Dan sebagai supporter mah Simple Itu kan Kayaknya ingin nonton Persib di Kandang orang gitu Dengan rasa aman Rasa tenang Udah Simple Dan untuk bisa memulai lagi hal seperti itu Perlu Dilakukan Hal-hal pertama gitu Inisiatif Makanya Kalau kata saya sih bagus Yang kemarin itu ya Terlepas dari berbagai Persepsi orang Tapi yang kemarin itu bagus Harus kita apresiasi Ya ini akan bisa menjadi Membuka lembaran baru Artinya ya Kang Eko ya Dengan Ada diawali dengan Koordinasi Ataupun juga kunjungan dari Peking sendiri Kalau lembaran lama juga bagus ya Bandung Malang itu Cuma ya gak tau lah Karena kecanggungan itu Jadi gimana Nah karena gini Kecanggungan Itu kan diartikan Oleh generasi-generasi berikutnya Kan Oh ada masalah nih Saya takutnya itu terus begitu Jadi generasi-generasi yang masih mengalami Masa-masa harmonis dulu Memang harus segala memperbaiki Takutnya itu generasi-generasi yang Apa Yang tua-tua gitu ya Yang pada awalnya gak ada masalah Tiba-tiba gak eksis gitu ya Gak ada lagi Hanya menyisakan generasi-generasi Yang taunya ini Dianggap masalah gitu Kecanggungan ini Padahal dari awal itu gak ada Gak ada masalah Beda dengan Boboto sama Gejek gitu ya Atau arema dengan Aremanya dengan bonek Ya Itu bisa ada ketelusuri lah Ada konflik-konflik gitu ya Tapi kalau Apa Kalau Boboto sama arema ini Gak ada masalah Seingat Anda Tuan berapa nih Mulai ada sedikit gesekan Kedua support Gak ada lupa Cuma yang saya ingat Dulu tuh Kan kalau main bola itu Dulu weekend ya Kalau gak Sabtu minggu Entah karena alasan apa Dulu sempat Persib lawan arema itu Mainnya itu Hari Jumat Dan di Persib Dulu diperkuat oleh Ansari Rubis Saya cuma ingat itu Kenapa saya ingat Karena saya Jumatan kan Di Mesir Ukuwah ya Karena Siliwang itu kan Bisa jalan kaki Dari Mesir Ukuwah Balai Kota itu Wah itu keren banget kan Di depan saya itu Orang-orang pada Pakai baju biru ya Sebagian aremania Sebagian bobotoh Itu yang saya ingat Itu tahun berapa ya Ansari Rubis tuh Udah lumayan lama memang Yang jelas ketika Udah mulai kejalah Itu kayaknya Nah itu mungkin Disitu ya Saya lupa lagi Apa persisnya tuh Kecanggungan itu Mulai muncul Kecanggungan-kecanggungan Yang memang juga Seakan terus-menerus Ini setiap musim Begitu ya Iya Betul kan Jadi jangan misalkan Fauzi-nya Fauzi pas saya ajang saya Tau-tau saya lihat Kang Arya Pemenang sama Fauzi Ya Entah jadi musuhan Yang Kang Aryana Aduh Jadi jangan sampai Gara-gara hal-hal Seperti itu Jadi jangan sampai Pikirnya tuh Jadi pikiran politik Gitu kan Ada kubu-kubu Ada koalisi Jangan Ini sepak bola Ini sepak bola ya Ini sepak bola Gitu loh Gitu kan Oke Sedikit menyinggung tadi Soal Regulasi supporter sendiri Diaturnya Seperti apa nih Yang persisnya itu Kalau gak salah itu ya Biasanya kan Di aturan diganya itu kan Di atas supporter tamu Sekian persen Biasanya bukan ribu Jadi gak menyebutkan juta Tapi sekian persen Dari kapasitas Biasanya Tapi Tetap Ada Ada pengecualian juga ya Ya kalau buat Indonesia Ya seperti itu Jadi gini Apa Di luar negeri itu Ada yang namanya Bubble match Jadi sampai supporter Tim tamu itu Dikawal Sama polisi Jadi sistem gelombung Sistem bubble Dijemput di stasiun Lalu juga sampai stadion Dilindungi polisi Gitu ya Nah sampai sebegitunya Itu tentang hak Supporter tamu Berhak untuk hadir di Stadion lawan Sampai sebegitunya 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 Sampai sebegitunya